Oke teman-teman video kali ini kita akan membuat gegang golok ya teman-teman dari bahan resin ya teman-teman dan oke akan membuat dari serbut kelapa ya teman-teman kita mempangatkan ya teman-teman dan disini juga saya sudah disiapkan ya citakannya seperti ini dari kayu dan juga kertas ya dan juga sudah dibentuk dan juga ini ada sekatnya ya teman-teman buat warna hitamnya ya teman-teman dan juga ini akan dikasih warna dari arang ya teman-teman ini juga sudah di logokin ya teman-teman oke teman-teman kita akan buat ya cempuran resinnya ya teman-teman ini menggunakan resin polyester dan juga katalis ya teman-teman kita siapkan seperti ini teman-teman tuangkan secukupnya saja ya teman-teman dan ini juga katalisnya secukupnya saja ya teman-teman 3 tetes atau 5 tetes juga ya sudah cukup bila kurang tambahin lagi ya teman-teman lalu kita aduk ya teman-teman nah oke teman-teman kalau sudah diaduk kita akan tuangkan ya teman-teman ke dalam cetakan ya teman-teman resinnya seperti ini nanti kalau sudah resin kita akan masukin serabut kelapanya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman seperti ini ya teman-teman sampai penuh ya teman-teman karena ini sudah ada akurannya selamat menikmati lalu kita akan ngasih ini arang ya teman-teman karena akan berubah warnanya menjadi hitam ya teman-teman kita aduk ya kita aduk sambil hingga merata ya teman-teman seperti ini nah oke teman-teman kalau sudah seperti ini ya teman-teman kita tunggu hingga kering ya teman-teman mungkin ini 3 jam atau 5 jam ya teman-teman menunggu keringnya ya kita tunggu ya teman-teman kita tunggu ya teman-teman kita tunggu ya teman-teman nah oke teman-teman ini sudah kering ya teman-teman kita akan coba buka dari cetakannya ya teman-teman nah seperti ini teman-teman ini cetakannya sekali jadi ya karena juga dari kertas ya kalau menggunakan kertas ya kalau dipakai nah seperti ini teman-teman ya kita akan coba gerindah ya teman-teman seperti ini miskin ya ya y y y y y y selamat menikmati nah lalu kita akan ukur ya teman-teman dan juga kita akan buar ya teman-teman gagangnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman lalu kita akan lem ya pakai lem plastik steel selamat menikmati kalau sudah kering ya teman-teman seperti ini kita akan amplas lagi ya teman-teman amplas yang lembut ya teman-teman kita akan langsung finishing kalau sudah ini ini didempur lagi karena ada yang kurangi harisinya nah baik teman-teman kita akan amplas nah kalau seperti ini sudah halus ya teman-teman kita akan finishing ya pakai menggunakan clear seperti ini nah seperti ini ya hasilnya ya oke oke jangan lupa like komen dan subscribe juga dan juga share ya teman-teman oke terima kasih